Oke, bisa dilanjutkan tadi, Sofrianda Fauzi, silahkan. Iya Pak, bagian uanganku harus selalu terbuka kepada, harus selalu terbuka jujur, kemana uang yang dikeluarkannya, dan pemasukannya juga harus selalu diketahui, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, Erniwati ada? Hadir Pak. Oke. Erniwati sudah siap? Baik, inilah dia soalnya. Hal apa saja yang sekiranya harus diberitaskan oleh perusahaan selain mencari keuntungan semata? Perusahaan harus menjaga nama baik, perusahaannya? Selain mencari keuntungan, apa saja sih yang harus diprioritaskan oleh perusahaan? menjaga nama baik, menjaga nama baik, menjaga nama baik, bukan, bukan, bukan. Bukan, bukan. Oke, terima kasih, Erniwati. Kita istirahat sebentar ya, lagi azan nih. yang uratuhya lantai minta. Saya akan mencari keuntungan semata. Dan keuntungan semata. selamat menikmati 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 baik inilah dia soalnya nah jadi hak konsumen ini kan dia itu memilih hak setelah melaksanakan kewajibannya yaitu misalnya barang terhadap barang yang yang pertama dia berhak mendapatkan dan berhak hubungi berhenti jika barangnya itu tidak sesuai ataupun rusak yang kedua dia berhak mendapatkan apa namanya berhak berhak mendapatkan eh dia berhak kompen apabila pelayanannya itu tidak baik misalnya berupa misalnya pengirimannya terlambat Terus dia itu ada masa garansi, ada garansinya, jadi misalnya kita pesan barang, jadi ketika barangnya sudah sampai, nanti ada garansinya, misalnya barangnya tidak sesuai, bisa kita kembalikan. Terus selanjutnya, apa ya, yang terakhir itu mendapatkan informasi tentang barangnya, baik berapa keasliannya, terus labelnya, halal atau tidaknya. Itu Pak, sudah cukup. Cukup, oke baik. Terima kasih Arti Putri Ayu. Selanjutnya, Roswina Atsuwari, ada? Iya, Pak. Roswina, oke. Sudah sih. Baik, inilah dia soalnya. Jadi, apa saja yang Anda sukai, tidak ada batasan waktu menyebabkan. Jelaskan materi apa saja yang Anda kuasai, tidak ada batasan waktu untuk... Salah saya ini, Pak. Tentang riba, riba itu pernyagaan atau barter, pertukaran darang sejenis. Pertukaran barang sejenis, ya Allah, barang sejenisnya dengan kualitas berbeda. Terus, Pak. Terus, nasihat peminjaman, pengembalian hutang melebihi pokoknya. Maksudnya, Pak, terus pinjam, misalnya meminjam satu juta, kembalinya satu koma lima juta. Terus, terjadi di transaksi hutang piutang. Terus, terima kasih, Roswina. Sekarang selanjutnya, Nurul Istiqomah. Barul Istiqomah Ya Pak hadir Barul Istiqomah sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim Baik inilah dia soalnya Bismillahirrahmanirrahim Hal apa saja yang dilarang Dalam bisnis Islam Satu yang dinamakan Maisir Maisir itu kayak Proses Apa ya Untung-untungan Kalau kita sekarang misalkan Transaksi yang bersifat Tidak pasti Maisir ini transaksi yang bersifat Tidak pasti dan Salah satu atau orang yang Tidak memiliki Sekarang misalnya Saya mengajak orang Untuk bekerja di perusahaan saya Dan saya mendapatkan Uang gitu Karena Pernah mengajak orang Nah Terus bawahan saya ini Tidak bisa mengajak orang Nah dan akhirnya Dia tidak mendapatkan apa-apa Dan itu Sangat merugikan dia kan Nah itu yang dilarang Selama istri ini ada namanya Goror Goror itu menipu Atau kita Mempromosikan Barang yang kita Tidak tahu Pasti dan Tidak tahu jelas Bagaimana barang tersebut Beli produksi Yang ini Karena kayak gini-gini Padahal kita tidak tahu Pasti atau Kita tidak tahu jelas Bagaimana produk Yang kita promosikan itu Yang kita promosikan itu Bagaimana Nah itu yang dilarang juga Lalu Melakukan transaksi Yang haram Haram itu kayak Sekarang kita Menjual Beli daging babi Misal Saya Muslim sama Muslim Menjual Beli daging babi Nah Kan tidak boleh Kan kita tahu Kalau daging babi itu Merupakan Makanan Yang dilarang Dalam Islam Nah Selain daging babi itu Seperti Minuman homer Nah Homer itu Homer itu Homer itu kan Sangat dilarang Oke Baik Waktunya sudah habis ya Terima kasih Oke Sudah habis Ada yang belum Silahkan Ada yang belum Sudah semua Oke Aditya Chandra Sulaiman Kelas A ya Oke Baik Sudah siap Aditya Chandra Sudah Bisa dihidupkan Videonya Oke Baik Baik Inilah dia Soalnya Silahkan Micnya bisa dihidupkan Lalu Lalu aditya Micnya bisa dihidupkan Silahkan Silahkan Sangat kecil NTB Mana lebih besar opahnya Di NTB Di Jakarta Di Jakarta Pak Kenapa Karena Di sana masih banyak Atau seperti perusahaan-perusahaan Yang pemasukan pajak Lebih banyak dibandingkan dengan Di NTB Oke Ada mau ditambahkan Silahkan Sudah betul Oke baik Terima kasih Ada yang belum lagi Silahkan Sudah semua ya Oke baik Baiklah sudah semua Bapak akhiri Demikianlah Ujian tengah semester Mata kuliah etika Bisnis Islam Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih